Ini dia cara gampang meremote komputer dengan menggunakan HP dari jarak jauh Jadi buat teman-teman yang butuh akses komputer Cuman menggunakan HP dan tentunya jarak jauh Nah kalian bisa menggunakan trik ini teman-teman ya Langsung simak video ini sampai selesai Let's go Oke pertama silahkan kalian masuk ke pencarian Google Tulis yang namanya Chrome Remote Desktop Nanti silahkan kalian tambahkan extension Chrome-nya yang ini ya Nah silahkan klik menu extension Oke disini lagi mendownload teman-teman Kita tunggu aja Oke kalau misalnya udah terpasang Nanti teman-teman tinggal di klik aja extensionnya kayak gini Nanti teman-teman langsung aja klik menu atur akses komputer saya Nanti teman-teman tinggal klik aja akses komputer saya Langsung aja klik menu menyiapkan langsung secara jauh Klik untuk aktifkan Kalian silahkan bebas menambahkan nama komputer kalian apa ya Udah klik menu berikutnya Disini kalian menambahkan pin ya Nah silahkan kalian menambahkan pin kalian Kemudian ulangi lagi Kalau udah klik menu mulai Klik menu yes Nah disini kalian bisa menyimpan save Kita tunggu sampai proses memulai selesai teman-teman Oke kalau udah selesai kayak gini nanti teman-teman bisa langsung minimize atau mau di close juga gak apa-apa ya Ini jangan coba close ya Sekarang kita akan coba buka HP kita Oke untuk di HP silahkan kalian masuk ke Playstore download aplikasi bernama Chrome Remark Desktop Nanti kalau udah download silahkan kalian buka Nah disini teman-teman langsung kita akan coba ya Nah disini teman-teman bisa pilih akun kalian yang sama dengan yang di komputer ya Pastikan sama Kalau udah nanti akan muncul perangkat jarak jauh tinggal di klik aja kayak gini Kita tunggu aja teman-teman lagi menghubungkan Nah disini tinggal kita masukkan pin aja yang udah kita buat tadi Nanti teman-teman bisa ingat supaya kita gak bolak-balik aja bisa Langsung klik arah kanan Klik menu izinkan Nah disini teman-teman kalian bisa lihat sendiri ini komputernya sudah bisa kita akses disini Nah jadi teman-teman bisa langsung mengoperasikan disini dan dia disana langsung ngebuka juga ya Misalnya kita buka file manager juga bisa itu ya Oke teman-teman ya Ini bisa kalian manfaatkan bisa pakai mouse mau pakai mode trackpad sentuh langsung Ini semuanya bisa di setting ya mau pakai trackpad juga bisa Ini kayak gini bisa ya Enak teman-teman ya enak banget Oke langsung dicobain teman-teman ya Semoga berguna bermanfaat Mantap